Intro Seperti telah diberitakan oleh beberapa media masa elektronik bahwasannya, perintah Amerika Serikat menilai Indonesia belum layak memiliki jet tempur generasi kelima F-35 Lightning II yang berteknologi siluman padahal, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digabarkan mengincar alat sista tersebut dan membicarakannya dalam melawatan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu hal itu, menurut pengamat pertahanan militer yang juga peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Benny Sukadis menilai, larangan Indonesia membeli jet tempur F-35 tak akan menimbulkan pengaruh signifikan pasalnya, menurut Benny belum ada urgensi bagi Indonesia untuk memiliki jet tempur kekuatan Lockheed Martin generasi tempur tersebut disamping itu, Benny menilai, pemerintah HS memiliki hitung-hitungan sendiri dengan tak mengizinkan RI membeli F-35, salah satunya dengan menawarkan alternatif jet tempur lain yang bisa diboyang ke Nusantara selama ini, keinginan Indonesia untuk memenuhi minimum essential force fase ketiga sepanjang 2019-2024 memang cukup tinggi itulah yang kemudian membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gencar mengajukan penawaran untuk membeli berbagai alat utama sistem persenjataan canggih dari berbagai negara termasuk dari Amerika Serikat disamping memperkuat alutsista sendiri, sudah digadang-gadang Prabowo kalah menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019 selalu rencana pembelian Suhoi yang terbaru dari Rusia sejauh ini belum ada titik terang kemudian, Prabowo juga sempat melawat ke Austria dan Perancis untuk membedik alutsista baru bagi TNI diakui Benny, kebutuhan mendapatkan kekuatan alutsista baru salah satunya dengan ambisi mendapatkan F-35 itu diperlukan karena ancaman yang mengintai kedaulatan wilayah RI cukup tinggi Benny mengatakan, Indonesia merasa ada potensi ancaman dari utara sehingga perlu alutsista yang punya efek penggetaran atau dead range atas ancaman tersebut titik utara yang dimaksud Benny adalah situasi di Laut Cina Selatan di mana Cina tengah berambisi untuk mengakuinya sebagai bagian teritorialnya di sisi lain, Amerika Serikat, bahkan Australia pun turut terjun di kawasan laut tersebut untuk menghalau kewaruh Cina tentunya, pesawat yang canggih dianggap memiliki keunggulan dari segi senjata dan lain-lain, kata Benny sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mengatakan soal pendolakan Amerika terkait keinginan Prabowo memboyong F-35 ke tanah air F-35 sendiri merupakan pesawat generasi kelima atau produk terbaru dari jet tempur seri F buatan Lockheed Martin oleh karena itu, kata Lutfi, Indonesia perlu memiliki seri 4 dan 4,5 terlebih dahulu sebelum dapat memboyong jet tempur tersebut dari AS Gimana guys, menurut anda? Silahkan tulis tangkapan anda di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!